Oke, hari ini Masuk angin Terserah mau minum Tolong angin Jaga kesehatan ya guys Udah pancar obat Tapi kurang lebih Kita udah Mau deket-deket Pemhujung tahun di bulan Desember Yang bulan November Udah diket lagi kelar Thank you semuanya Buat kontribusinya Kecuali Reki Karena Reki belum Gak apa-apa Masih OTW ya Karena kita mau Masuk di Desember, jadi ada beberapa hal Yang mau kita pelajari bareng Tentunya Yang pertama adalah Daniel sama Reki ini kan sebenarnya Nulis di Wattpad Dan sebagian besar teman-teman UNG ini kan Masukin Artikel Non-fiksi dan fiksi itu Di website gitu Nah aku pengen untuk Semuanya itu tetap Cross platform Dengan baik gitu Baik yang dari Wattpad Bisa masuk Bisa masuk ke website Seperti itu Amel sudah hadir 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 kak Halo guys Oke Ya silahkan Oh iya buat yang gak tau ini ya Namanya Amel Yang hobi Itu Nyari-nyari kalian gitu Emang nyebelin Emang aku acara nyebelin Seperti itu Silahkan Mel Oke Halo Ini aku mau Jelasin dulu Sistem untuk Masuk dulu Ke website-nya Terutama Untuk Reki Sama Daniel Nah Sebetulnya Caranya tuh Udah ada di Discord Kalian bisa Aku izin share screen ya Wait Nah ini tuh Untuk masuknya Udah bisa kalian Lihat Sebetulnya Ada di sini Nah Ada di sini Bisa masuk Langsung aja Ke sini Ke link yang ini Yang HTTPS Majalasunday.com Nah nanti Masuk ke Pakai username-nya Admin Sunday Terus masukin Password-nya Biasanya Cuma diminta Salah satu sih Antara Username Atau gak Gmail Kebanyakan Username Nah Itu tuh Kalian udah bisa Langsung masuk Ke Websitenya Majalasunday Nah terus Udah itu Ngapain Udah itu Teman-teman Bisa baca Panduan template Web baru Ini tuh Isinya kayak Tata cara Bagaimana Kalian masukin Artikel-artikel kalian Konten-konten kalian Ke Websitenya Majalasunday Itu tuh Udah ada semua Dari Dari awal Sampai akhir Udah diajarin Disana Juga Buat Kalau misalkan Ngedit Artikel-artikel lama Nih yang mau Dioptimasi lagi Itu juga Udah ada Panduannya Disana Jadi jangan lupa Untuk Tonton dulu Panduan Templatenya Setelah Masuk ke Website Majalasunday Gitu Nah terus Walaupun Teman-teman Regi Sama Daniel Itu kan Nulis Quadpad Itu tuh Tetap Bisa Dioptimasi SEO-nya Seenggaknya Kayak Metatitle Terus Optimasi Gambar Bisa tetap Dioptimasi SEO-nya Gimana Cara Optimasi SEO-nya Bisa Ditonton Panduannya Disini Di tutorial Optimasi SEO Gitu Kurang lebih Kayak gitu Paham gak Paham kak Oke Udah sih kak Gitu ya Yang Gitu Nah terus Pada momen kapan Mereka masukin ke What Pada momen kapan Masukin ke Website Oh iya Aku lupa Sorry Kelewatan Jadi Untuk Masukin Ke website Itu Udah ada Deadline-nya Masing-masing Kalian bisa cek Di Notion Udah ada Template Notion Bulan Desember Kalian juga bisa Ini untuk Sekalian buat Semuanya sih Gak cuma buat Reggie Sama Daniel Tapi juga Buat semuanya Template di Notion Yang Desember Udah ada Tinggal masuk-masukin Topik-topiknya Apa aja Yang kalian mau buat Masukin juga Pembagiannya Ini tuh kan Kalian ber-12 Kurang lebih Ber-12 orang Di satu Satu hari Di satu hari Kita upload Dua Artikel Nah kurang lebih Dalam sebulan tuh Kalian upload Lima artikel Setiap orang Nah untuk Apa ide-ide Kontennya Bisa langsung Masukin ke Notion Terus Misal Contoh Kamu publish Artikel Hari Senin Di website Eh sorry Misal Kalian udah Udah upload Cerita fiksi Di Wattpad Hari Senin Nah Empat hari setelahnya Kalian bisa Masukin Cerita kalian Di Wattpad itu Ke website Majalah Sunday Jadi rentang Waktunya Empat hari Dari Wattpad Ke website Yang cerita-cerita fiksi Kayak gitu Gimana Oke aku Share screen yang itu ya Yang dari Notion aja ya Berarti Tadi yang udah Kalau misalnya kita Mau jadi Apa Kita penulis Wattpad nih Kita mau lihat di Notion Jadwal tayang kita tuh Oke Kita buka di Desember atau November ya Desember Desember ya Kita bisa lihat Ini udah ada lembar Nah jadi kita ngisi gitu ya Disini kayak Ini mau diisi ke Sini gitu Kayak gitu Gak sih Ditambahin Misalnya artikel Aku tanggal 1 Desember Aku udah nerbitin Fiksi Wattpad Di Wattpad gitu ya Tapi terus Berarti 4 hari kemudian Berarti aku bikin sendiri Disini 5 Desember gitu ya Aku tulis lagi Fiksi Terus Repose Wattpad Apa gitu ya Kayak gini ya Oke oke Nah kalau lebih kayak gitu Berarti teman-teman Jadi diatur sendiri aja Seperti biasa teman-teman Bisa ngisi di lembar kerjanya Yang jelas Yang jelas Tujuannya adalah Biar karya kalian Bisa ditemukan di website Bisa ditemukan di Wattpad Nanti tergantung orang Pas lagi searching Punya ke Oportunity Lebih besar Untuk nemu karya kalian Nah kalau Mungkin sebagian yang Lebih biasa Kayak misalnya Kayak Daniel sama Regi Daniel lebih kebiasa Wattpad gitu ya Nge-upload ke Wattpad Jadi coba silahkan Ditonton lagi Video panduan Upload ke website Sunday Kayak gimana Kalau ada yang bingung Bisa tanya Nah buat teman-teman Yang belum biasa di Wattpad Tapi udah biasa di website Aku malah berpikir Kalau kalian akan Kalau buat kalian Lebih mudah Dalam tanda kutip ya Karena Wattpad itu Platformnya lumayan Easy to use Lumayan Sangat Simple juga Backendnya Jadi bisa langsung Taruh Yang penting yang harus Disiapkan adalah Covernya Covernya ini Yang butuh disiapin Tapi covernya Kayak apa itu Kan teman-teman Ada akses ke Canvas Sunday Di Canvas Sunday Itu kalau kita ketik Cover Wattpad Itu keluar banyak banget Jadi kita gak perlu Bingung ukurannya apa Si Canvasnya udah tau Wattpad itu ukurannya apa Dan dimasukin Nah tapi Treatment yang Kalian bisa kasih lebih Adalah gini Ini kemarin Aku juga sempat Obrolin ya Maregi Jadi kalau yang udah Paling pasti harus ada Di Wattpad itu memang Cover Tapi aku tuh juga Rekomen Untuk nge-build Universe kalian Membuat orang-orang tuh Bener-bener ngerasa Cerita kalian lebih hidup Sebenarnya saran aku adalah Di dalamnya juga masukin Tambahin gambar-gambar Kayak misalnya Kita lihat salah satu contoh ya Baca Ini ada covernya Tapi Di dalam-dalamnya tuh ada lagi Jadi kita bisa banget Nambahin gambar lagi Kedalam cerita Di selat-selat cerita kita Untuk establish moodnya Terus disini juga ada Yang banner atas ini Bisa juga Jadi teman-teman bisa Nambahin gambar lagi Selain cover Untuk membuat ceritanya tuh Lebih hidup lagi Ya disini juga Nambahin Kan teman-teman tau ya Kayak platform-platform Dimana Bisa ngambil gambar gratis Kayak yang tadi Kamel Share udah ada semua Di description channelnya Kita di Discord Oke ini Daniela Ini untuk karya Yang baru saja Atau yang lama juga Yang lama juga menurut aku Jadi Dicicil aja Untuk tayang juga di Kalau Daniela Jadi ini untuk di website Yang lama juga Perlu Dan Oh iya berarti Daniela Merengi perlu Mengisi ini ya Profil perlu Mengisi Oke Jadi Buat Daniela Merengi Wujudnya seperti ini Jadi Jadi Karena Dalam Porto kalian Juga Dan ini Pastinya Jejak Di jenian Mungkin Kalian apply Kalian apply Di penerbitar Yang udah pernah Diterbitin gitu Ini menjadi Barang bukti Gitu ya Kalau kalian tuh Seseorang yang sudah Menghasilkan karya Di media gitu Di akhir artikel Itu selalu ada Yang Kayak gini Jadi ada Tempat Dimana Profil kalian Akan ditampilkan Nanti Linknya Akan di share Jadi nanti Linknya Akan di share Kita Teman-teman Yang Regi Dan Daniel Silahkan isi Biar nanti Di akhir Kalian upload Bisa Ada profil Kalian ditampilkan Oh itu Sudah langsung Di share 5 kali Mantap Jadi Tolong diisi Formulirnya Nanti kita Proses Jadi Bentuk Sebentuk Desain khusus Yang menampilkan Kalian itu Siapa Gitu Kata-katanya Terserah Bebas Yang penting Menggambarkan Kalian itu Sebagai seorang Yang Sebagai seorang Penulis Penulis kayak Apa sih Kalau kalian punya Website Atau IG khusus Sport kok Dan Pengen Dipromosi Boleh juga Tulis aja Kayak Cari karya-karya Ku yang lain Disini Misalnya Gitu Nah untuk Karya teman-teman UNJ Aku pengen Diskusi aja Jadi Kalau aku Lihat kan Teman-teman UNJ disini Kalian cukup Balance gitu Antara Kalian nilis fiksi Sama nilis fiksi Apakah Kalian prefer Untuk Bener-bener Diterbitkan Terpisah Semua nih Istilahnya Jadi sebuku Sebuku Misalnya Pasti Teman-teman Sastra Sudah Sudah Sama yang namanya Antologi Misalnya Aku Misalnya Aku jadi Imani Aku udah nulis Banyak Silahkan Dipertimbangkan Apakah Kalian Pengen Bentuknya Satu Karya Satu Buku Dalam Artian Setiap Kalian Pengen Ini Jadi Satu Bunga Rampai Jadi Misalnya Antologi Cerita Pendek Dari Imani Terus Kalian Satuin Di situ Tapi Jangan Dibom Semua Keluar Dia Yang Nicil Sebab Tetap Pakai Pola Yang Kemarin Itu Yang Tadi Dikasih Tahu Bisa Juga Atau Misalnya Tadi 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 keputus sampai mana ya tadi oh iya gak apa-apa Indira tadi kita juga habis ke Pental baru masuk lagi aku lanjutin dulu ya jadi untuk teman-teman tadi teman-teman UNJ silahkan bisa diatur sendiri kalian mau karya kalian tuh jadi satu bunga rampai, satu antologi jadi gak usah bikin cover terus tiap kali upload gitu tinggal nambah-bap aja atau kalian pengen misalnya aduh susah mau dijadiin antologi kadang aku nulis horror, kadang aku nulis romance nah misalnya boleh jauh kalian mau saling berkoalisi kayak siapa aja nih teman UNJ yang juga bikin horror gitu, gabungin yuk satu buku misalnya gitu nah itu silahkan diurundingin aku serahkan ke kalian aja gitu yang penting yaitu goalnya adalah di website semakin besar peluang orang yang lagi browsing internet cari cerita seru apa ya gitu nemu gitu nah dari aku paling itu aja kira-kira coba ada yang mau ditanyain gak? aman, cukup jelas? aman, gak? oke oke, aman ya nanti kalau ada yang bingung dalam proses perjalanannya silahkan colok-colok aku ke Ari atau ke Amel gitu ya kalau ada yang mau ditanyain oke, silahkan aku mau menambahkan anjirlah buat teman-teman kemarin itu tuh baik aku lupa yang kemarin itu Alvira atau siapa ataupun juga teman-teman lain yang misalkan dalam menentukan gambar misalkan ini kan kemarinan kita menentukan gambar lewat Canva gitu ya untuk link loginnya ada di Discord for your information buat Regi sama Daniel sama Indira kita punya Canva Premium tapi emang Canva kelemahannya adalah ya mungkin keterbatasannya lebih banyak gambar Western seperti itu nah, tetapi misalkan kalian aku ingin bikin gambar sendiri ya boleh silahkan misalkan kayak gini aku bikin gambar kayak gini karena kemarinan mungkin ilustrasi yang disampaikan oleh Alvira itu kurang terlalu tepat gitu sebentar mana ya ya Allah ya Allah nah ini gak tahu mungkin karena internetku lagi buruk kemarin aku sempat bikin kayak gini promnya sejelas ini atau mungkin bikin prom juga seperti ini sorry ya internetku lagi eran ya nah, misalkan kayak gini yaudah kita bingung nih mau bikin kayak gimana ya gitu oh yaudah kita coba bikin lewat AI-nya Bing aku lebih suka bikin lebih suka pakai Bing untuk keperluan-keperluan yang sifatnya untuk little research atau create something gitu nah, buatlah prom gitu misalkan oh iya make an illustration of someone who apa ya that feeling goosebumps from their listening apalah listening samsung gitu nah, jadilah keluarlah model kayak gini gitu yang mungkin lebih cocok gitu begitu pun juga misalkan yang ini make a picture of asian teenager who who watch a name gitu nah, karena memang kita keywordnya itu harus kuat di cewek asia atau indonesian teenager nah, itu lebih bagus tuh semakin spesifik promnya kita semakin bagus juga dia ngasih itu hasil gambarnya contohnya ini kalau yang ini kenang-kenang lama tapi aku lihatin hasilnya aja ada di majalah sandi udah tayang ke berapa hari yang lalu nah ini foto ini nah, seanggaknya sih kalau kita bingung cari ilustrasi yaudah bikin aja tapi ilustrasinya itu sudah ada di isi kepala kita seperti itu sih semakin spesifik prom yang kita pakai semakin keluar juga hasil yang diharapkan seperti itu oke kalau dari aku itu sih oke kalau semuanya udah paham boleh kasih jempol tapi kalau gak paham juga gak apa-apa boleh tanya di sini atau tanya di chat group atau personal juga boleh tapi kalau yang untuk sesi ini udah paham boleh kasih jempol oke paham oke nah, buat Indira ini nanti aku udah record karena aku kira ini kamu gak dateng tapi gak apa-apa nanti di record coba sambil tonton aja intinya dari yang Amal sampaikan di discord itu sudah ada sorry di discord bisa di cek di sini terkait sistem kerja harusnya udah nonton Indira habis ini panduan template website-nya ini untuk misalkan kalian tahu cara uploadnya habis itu optimasi SEO karena kita memang bikin artikel berbasis SEO supaya hasil tulisan kalian semakin bisa dibaca banyak orang spreadingnya seperti itu untuk mau login Canva ada di sini loginnya itu ya login by email ya bukan login by google ya nah itu loginnya by email bukan by google buat yang mau tau yukur saja ada di sini kemarin kita udah bikin pelatihan nanti aku up lagi aja buat yang pengen tau yukur saja itu kayak gimana gitu boleh ditonton dulu terus nanti tanya-tanya ke ke olif ke aku atau amel amel pun juga sudah makin jago sekarang appreciate buat amel oke sih itu aja kalau dari aku kalau udah jelas kita bubar jalan thank you semuanya